Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat mas mantri apa kabarnya semoga anda semuanya baik-baik saja tetap semangat terus kemudian jangan menyerah sama virus corona walaupun di Indonesia masih terus meningkat tapi ya pokoknya kita terus semangat dan doa dari kami yang ada di Belanda semuanya untuk kalian, untuk Indonesia supaya yang sakit segera sembuh dan kalian-kalian yang berdiri di front depan dalam melawan virus corona ini supaya dikuatkan kemudian dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin so guys kali ini mas mantri pengen ngajak kalian keluar Belanda nah kita jangan di Belanda terus ya kita akan melanglang buana dan kali ini kita bakal ke timur tengah nah tanggung-tanggung ini daerah yang duitnya ini kalau kerja disana banyak banget karena satu valutanya aja satu dirham kalau gak salah ya satu dirhamnya aja sudah berapa 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 rupiah lah gitu ini pokoknya valutanya ini paling tinggi sedunia kalau gak salah bahkan mengalahkan pound sterling nah negara ini negara kaya minyak yaitu Kuwait nah kita bakal ngorek informasi tentang bagaimana pengalaman kerja di Kuwait suka dukanya apa ya terus kemudian nanti juga kalian mungkin bisa ngebandingin enak mana ya kerja di Kuwait atau kerja di Belanda nah pokoknya nanti kita korek-korek saja informasinya mas mantri akan mewawancarai Kang Idham yang sudah bekerja puluhan tahun ya di Kuwait ini so penasaran kan jangan lupa subscribe channel mantri van ya assalamualaikum sobat mas mantri kali ini mas mantri sudah bersama Kang Idham sebagaimana mas mantri katakan tadi bahwa kita akan mencari informasi banyak dari Kang Idham tentang bagaimana ya perjalanan beliau ya mungkin ke Kuwait dan kemudian ya perkenalan juga mengenalkan beliau dari mana asal-usulnya kemudian berdiri kandahulu dimana dan ya tentu pengalaman kerja di Kuwait bagaimana sih ada suka dukanya atau bagaimana anak yang perlu Kang Idham sharing buat kita semua supaya jadi informasi nih Kang Kang sama kemudian pasti ada nilai motivasi juga Kang buat teman-teman perawat dan ya inspirasi yang dibagi buat teman sejawat terutama di Indonesia dan ya dimana saja yang memfollow terutama channel mas mantri jadi terima kasih sebelumnya Kang sudah ber apa namanya ya menyebabkan waktu untuk ngomprol-ngomprol nih kita udah lama banget ya udah hampir 20 tahun 18an tahun lah baru ketemu lagi bertetemu luar biasa silahkan Kang mungkin kenalan dulu ke teman-teman nih pasti udah gak sabar ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam semuanya untuk sahabat apa mas mas mantri mas mantri van patrol yes jadi kebetulan mas mantri van patrol ini satu desa bukan satu desa satu kabupaten betul kebetulan saya posisinya di Bapak Tindaramayu ya di kota ya deket deket kantor administratifnya luar biasa kalau mas mantri van patrol ini kan kampung bukannya kampung sih cuma perbatasan ke kabupaten subang gitu deket sana kalau majunya mungkin maju patrol dari pada daerah saya yang memang deket kantor kabupaten jadi kalau berbicara dengan mas mantri ini saya kenal beliau ini ketika sama-sama apa ya sama-sama berjuang sama-sama berjuang untuk mendapatkan secerca harapan yang lebih cerah mungkin bahasanya dulu cuman beda jalur gitu dulu kita bertemu sama-sama di PT Binawan waktu itu ya di asrama ya kan di asrama gondang dia di bawah itu jembatan rel kereta api gondang dia itu jadi jadi kalau mas mantri ini kebetulan jurusannya bagian ke Belanda kalau saya sendiri dengan banyak ratusan teman-teman yang lain yang sama-sama berjuang itu untuk ikut program ke Kuwait jadi ketika di asrama beliau ini mas mantri ini sudah lebih dulu di asrama jadi kalau saya juniornya lah kebetulan beliau ini programnya Belanda sangat serius tiga bulan itu enggak ada waktu yang terbuang nah di gembleng bener itu ya bener-bener tiga bulan apa empat bulan itu bos tiga bulan intensif dan kemudian karena intensif pagi sampai malam sampai jungkir balik sampai di atas parah di atas itu orang-orang yang program Belanda belajar kalau kita ke Kuwait masih santai kalau kita ke Kuwait masih santai yang ke Kuwait ini ya sampai ya sampai usernya datang untuk ke kuwait ini jadi ya belajarnya mau setahun mungkin dua tahun sebelum user datang kan mungkin kan sebelumnya pendidikan terakhir dari mana kan sekolah akademi ya saya itu D3 keperawatan awalnya saya itu kuliah di Akperbakti Kencana Bandung satu tahun di Ujung Berung mungkin ada teman-teman Kang mantri yang dari Bakti Kencana Bandung ya kayak kayaknya kenal deh sama Kang Opik Abdul Rofik oh satu angkatan ya satu angkatan cuma di Bandung karena saya satu tahun cuma satu tahun di Bandung tapi ya kenal lah satu angkatan itu oh Kang Opik tuh Kang Opik Abdul Rofik ya yang kayaknya sudah jadi penjabat kayaknya Jawa Barat itu iya sudah jadi penjabat iya sudah jadi penjabat dia sudah pengurus BPN di Jawa Barat berarti angkatan berapa kalau di Bandung kan 97 oh 97 nah setahun di Bandung karena sesuatu hal yang mentakdikan saya untuk pindah jadi saya pindah ke Cirebon di Akper Dharma Usada Cirebon dalam perjuangan di situ dekat kampus YIN sekarang iya dulu sebenarnya itu musuh bebuitan SPK per Pemda INRAMAYU itu kalau ada olahraga motor cash lagi gitu ya betul tahun berapa kita tahun tahun 9 2000 kita sih ketemu di BINAHUN 2002 2003 ya 2002 ya 2002 2003 itu kalau Kang Inam sendiri tahu informasi keluar negeri ini dari mana Kang jadi waktu itu saya kebetulan diajak teman saya lagi kerja di Panti Rehabilitasi Mental ya di daerah Subang itu kebetulan teman saya itu ngajak saya yang memang saya waktu itu lagi nganggur gitu waktu itu oke lah daripada ini lumayan untuk kegiatan jadi setelah berapa bulan cuman berapa bulan untuk disana orang tua saya dalam hal ini bapak saya itu nyusul katanya jadi ada informasi bahwa mau ikut enggak ke apa program kekuahit ini ada peluang program kekuahit katanya jadi dikasih selebaran habis itu ya saya pulang dulu gitu nanya kan berarti informasi dari bapak dong iya informasi dari bapak bapak itu ada paman kebetulan pamannya itu jadi ada ya itu teman saya juga kebetulan teman saya sekarang disini juga lulus juga itu namanya mba heva jadi paman saya itu ngasih tau ke saya mba heva itu daftar kebinawan gitu kan bahwa ada lowongan katanya kan ada ini program kekuahit melalui petebinawan kamang saya hubungi ke rumah ke bapak saya terus sampai nyusul ya ke tempat kerja nyusul luar biasa itu gak tau alamatnya loh oh iya dicari-cari berarti iya ya dulu belum ada jaman whatsapp sesuatu gak ada lah sama bapak saya nekat aja iya itu kan berarti apa ya simbol dari support beliau tuh buat anak-anak luar biasa ya karena ya karena mungkin gak lah awalnya faktor ekonomi lah pengen membantu orang tua juga ekonomi keluarga kan jadi ya ya tau sendiri lah kalau orang ke luar negeri itu gak ada lain lagi kalau pengen memang intinya jangan mencari penghasilan yang agak lebih bukan agak lagi tau sendiri honor di rumah sakit daeran ramayu ditawarin seratus ribu pengalaman pernah pengalaman kayak gitu ya karena saya juga aneh saya itu kan di deket rumah sekitar 200 meter paling itu ada puskesmas habis lulus kemudian coba daftar gitu kan pas lah interview lah sama dokternya itu terus kata dokternya bilang ya kalau mau kerja gak digaji katanya silahkan baik ya kalau kerja gak digaji dulu itu kan kalau di kesmas ya namanya sukuannya terserah kalau mau disini gak apa-apa gaji ya nanti semampunya kita gitu ada ya dikasih kalau gak ada ya nilai tawal orang tua kan mayoritas menyekolahkan anaknya ke kesehatan kan pikirnya gampang kerja ngeliat itu ya ngeliat yang udah pegang negeri ngeliat yang jadi mantu burung sukses kan banyak pasennya gitu kan satu orang 15 ribu kalau 10 orang nanti udah 50 ribu sehari kan dan ternyata memang ya tidak semua bisa begitu nasibnya nah kembali lagi ke cerita itu kan berarti setelah Bapak nyusul ngasih info berarti Kang Idam terus daftar ya kepada Binawan ya ya terus iya tanya-tanya apa yang dibutuhkan dan memang ada semua yaudah berarti dengan dibantu oleh atau ditawari ke Belanda juga Belanda Inggris kan waktu itu apa memang cuma pilih Kuwait aja kalau memang itu program ke Kuwait karena Inggris udah full udah tutup karena berat juga kan iya jadi banyak yang nggak mampu betul waktu itu dari sekian kandidat yang senior kita di Binawan itu kan cuma dua itu yang lolos yang lolos Kang Eris sama siapa lagi satunya yang orang Manado itu iya yang perempuan nanti Mas Menteri juga bakal wawancara Kang Eris nanti ini iya jadi Binawan sudah kebanyakan menggunakan biaya untuk program Inggris karena harus ikut program ALC-nya itu kan ALC itu kan mahal satu orang kalau gagal yaudah rugi bedanya program Belanda sama Kuwait waktu itu apa ya kan kalau Belanda mungkin udah pasti kita masuk ke Binawan itu karena untuk pendidikan bahasa ya kalau Kuwait berarti waktu itu sekolah-sekolah apa ILS itu ya ya kayaknya kalau yang program Belanda itu kan kayaknya dulu itu masih menerima yang SPK gitu jadi cuman SPK aja kayaknya kalau yang ke Belanda yang gak tau juga ya dari SPK banyak juga yang Akper ada bahkan Sarjana juga cuman maksud saya ketika di Gondang Dia itu kan kalau kita memang masuk ke Gondang Dia serama itu kemudian belajar pendidikan bahasa Belanda itu kan yang dikarantina ya yang di embasi nah kalau yang Kuwait itu berarti kan tadi Kang Idam bilang belum pasti karena masih nunggu user gitu kan nah berarti selama nunggu user itu belajar apa aja oh jadi gini jadi rencana rencana awalnya itu kan user Kuwait itu kan datang itu sekitar Juli apa ya 2002 Desember Oktober mungkin jadi diharapkan waktu itu 6 bulan kita pelatihan itu 6 bulan kita pelatihan itu user datang gitu oke nah ya kita selama pokoknya selama sampai karena kebetulan waktu itu usernya kan datang bulan Maret kalau nggak salah Februari jadi 6 bulan kita itu belajar intensif Kang iya tapi bahasa atau jadi jadi dari jam jadi dari jam 7 sampai jam 5 sore itu di kampus Kalibata dari jam 7 sampai jam 12 kita belajar general english oke jadi jadi kayak saya yang memang nggak tahu apa-apa english jadi dari basic gitu kan sama kayak orang kursus dari basic terus apa sih level 1 level 2 gitu sampai advanced dari jam istirahat 1 jam jam 1 sampai jam 5 itu jadi english nursing jadi disana kita ya belajar english nursing itu pakai buku keperawatan istilah yang ada di dunia keperawatan langsung belajar english tapi kan buat orang dermayu nggak susah kan karena bahasa dermayu sama english nggak belajar jadi ya ya itu alhamdulillah maksudnya kodarullah ya takdirullah jadi ya bisa ngikutilah dikit-dikit walaupun saya itu memang nggak bisa apa-apa inggris bahasa inggris karena mungkin doa orang tua gitu kan tekat pengen lulus gitu jadi ada ada motivasi-motivasi sehingga semangat belajarnya dan akhirnya bisa mengikuti foto-foto eksteren juga ya kan nah kan berarti yang lolos waktu itu berapa orang kekuat jadi waktu itu kalau tidak salah total gitu ya seluruh seluruhnya itu mungkin hampir nggak nyampe seribu juga sih kayaknya wah dari binawan itu dari binawan mengirimkan kandidat sekitar hampir 500-600 kayaknya oh jadi ketika ditampung pendidikan user datang itu pokoknya semua yang lulus diambil gitu ya ya jadi kan karena nggak ada maksudnya nggak ada tahapan kayak ke Belanda itu nggak ada jadi ketika user user kuait datang itu kan kita tesnya kan di hang jebat itu ya jadi binawan membawa kandidat 600 orang kira-kira itu ada PT Banu Nusa berapa orang Apple Arpa dari RIM dari RIM itu yang sudah sudah join juga dengan Depkes itu kan berapa orang jadi sekitar semuanya itu hampir seribuan kurang lebih nggak nyampe 900-an mungkin 60% itu binawan nah jadi dari pertama kan tes tulis gitu kan tahapannya itu tes tulis hari pertama tes tulis langsung pengumuman hari itu juga malamnya pengumuman jadi yang lulus besok langsung wawancara gitu nah wawancara itu penentuan kita bisa kekuat atau nggaknya dari user ya berarti programnya agak berbeda sama Belanda ya kalau Belanda kan misalnya penyaringannya sudah dari awal gitu nah dari keseluruhan ini disaring sekian 10 aneh 20 orang untuk mengikuti pendidikan bahasa dan kalau bahasanya lulus ya kemudian berangkat kalau kuat berarti jadi tampung dulu semua semua berapa orang aja 90 nanti tesnya kayak tes BNS iya 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 kalau lulus di itu ya semua pada hari itu kemudian qualified lah ya untuk berarti satu pesawat juga berangkatnya bukan masalah qualified ya nasib juga sebetulnya dianggap mereka qualified lah karena kan sudah ya lulus tes ini tes itu kan karena banyak yang lebih kompeten yang lebih qualified mungkin nggak ada nasib ya banyak yang nggak lulus termasuk termasuk ada yang mentor-mentor saya itu kan maksudnya orang-orang senior yang dulu ex program inggris itu kan dengan kemampuan bahasa inggrisnya udah ini dan kemampuan mengajar mereka jadikan mentor gitu jadi pengajar bahkan mentor aja sampai ada yang nggak lulus sampai ada yang nggak lulus di tes tulisnya jadi ya makanya aku bilang aku ngerasa memang kalau qualified ya gimana ya ya faktor X itulah juga jadi ada faktor ada faktor yang memang paling menentukannya itu di sana nah jadi ini apa ya ini pesan juga nih buat kita semua ya Kang ya bahwa ya sesuatu pun kita jangan ngeliatnya apa ngeliat apa ya ngeliat normal gitu ya karena pasti ada sesuatu yang X-X tadi jadi artinya ketika ya mungkin doa yang kenceng sesungguhan kita semangat itu juga bisa jadi jangan minder dulu ya misalnya kayaknya kita yang lain itu kayak udah pinter udah gimana ya nggak boleh minder ya masalahnya masalahnya proses penyaringan proses tesnya itu kan nggak kayak program Belanda ya program Belanda kan bener-bener ini gitu kan kita walaupun ikutan karena apa waktu pelatihan di bidang itu ya kita mengikuti program PT aja gitu masalah orang itu bisa nggak bisa itu nggak terlalu nggak terlalu kayaknya nggak terlalu penting banget yang penting ikut program program pelatihan dari PT terus ada user lulus ya lulus walaupun nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu aja mungkin kan jadi tahapan tes tulis itu kan 30 soal encelek lah kalau bahasa sekarang tuh encelek bahasanya itu jadi soal yang encelek itu kalau dulu encok sekarang encelek nah berarti langsung berangkat 900 orang itu kan ya nggak oh bertahun jadi yang lulus dari 900 orang semuanya itu yang lulus itu sekitar nggak 500-an nah dari jadi 60% itu binawan sisanya itu 500-an itu angkatan saya 2003 itu nah berarti kalau angkatan Kangidam ada angkat-angkatan lainnya berarti setelah itu atau sebelum itu nah jadi selama sampai angkatan saya itu sebetulnya dari tahun 2000 ada 2001 ada gitu kan nah terus tahun 2003 ke saya angkatan saya nah habis saya itu lama itu baru ada lagi 2008 itu terakhir sampai sekarang tes 2008 berangkat 2009 jadi mereka ada user 2008 akhir 2008 itu sekitar sama November Oktober kayaknya berangkat 2009 kesini sampai sekarang belum ada lagi itu ok terakhir ya berarti banyak banget dong perawat Indonesia di sana ada berapa kan kalau menurut sensus ya mungkin sekarang udah banyak berkurang karena nggak ada yang masuk ya nggak ada yang masuk dalam artian yang G2G itu kan terakhir 2009 itu iya tapi kan yang sebelum-sebelumnya kayak yang sebelumnya kan udah banyak yang pulang gitu loh ada yang resign sudah cukup lah mungkin kan sudah mapan dengan berwirausaha atau membuka apa di Indonesia ada yang memang sudah yaudahlah gitu sekitar sekarang mungkin 400an mungkin 500 kurang tahu soalnya saya sekarang kurang aktif di PPNI mungkin nanti kalau ini bisa dianyakan ke PPNI Kuwait siap kalau dulu kalau dulu zaman saya baru-baru itu mungkin hampir 700-800 itu kedatangan kami sekitar 500an orang itu kan yang lama mungkin ada 200-300an Bang berarti kan tadi kalau dari lihat ceritanya banyak juga teman-teman sejauh disana yang pulang ya ke Indonesia tadi berwirausaha atau apapun itu nah ini kan kalau kita yang dari luar ya ada tanda tanya nih bukannya di Kuwait itu enak gajinya gede karena satu apa sih pakai diram kan pakai dinar dinar ya sorry nah satu dinarnya aja kan udah wow kalau rupiah itu kan numpuk gitu sampai bahkan ngalahin pon sterling itu kan kalau misalnya sampai ada yang pulang itu loh kok bisa gitu kenapa macam-macam alasannya ya satu utamanya kan mungkin kalau yang tidak sama keluarga disini pengen kumpul sama keluarga gitu jadi ketika sudah mungkin cukup modal punya rumah atau sudah mulai berwirausaha yaudahlah cukup gitu kan kumpul di kamungan lama masa mau di negeri orang aja gitu kan yang mau pulang gitu enggak masalah duitnya aja jadi ada yang pengen ada yang pengen ya pengen yaudahlah pengen berkembang di Indonesia kayak gitu kan dengan modal dari sini menabung ataupun dapat uang pesangon uang risen itu kan kita untuk menambah usaha yang sudah dibuka itu kan bisa buka lagi gitu atau yang udah sukses yaudah ngapain katanya jauh-jauh ke luar negeri kan gitu kalau sudah di Indonesia cukup yaudah nah kalau Kang Indah berarti istri dari satu program dulu atau gimana kalau saya istrinya ibu rumah tangga ya tapi dari program dulu yang sama juga perawat enggak soalnya banyak kalau di Belanda ini bayangin dulu satu satu grup gitu kan kemudian mereka nikah disini juga banyak yang berjodoh ya banyak disini yang berjodoh ya banyak dan kemudian saya tidak berjodoh dengan orang-orang yang saya angkatkan saya berjodoh dengan orang yang di Indonesia oh jadi dipanggil dari Indonesia ke Kuwait ya bisa ya jadi kita untuk perawat kan bisa bawa keluarga oke bisanya bisa family gitu Kang berarti apa namanya untuk tinggal di sana itu ada kesulitan enggak peraturan-peraturan yang sulit maksudnya untuk keluarga atau biasa aja umum kayak gini misalnya kalau kita kan dulu sebenarnya kontraknya kan 27 bulan nih nah ketika misalnya kita coba bertahan itu kan ya butuh proses yang rumit lah karena selain kita harus punya izin tinggal kita punya izin kerja ya kan apalagi kemudian ya manggil keluarga juga mungkin nah kalau di Kuwait jadi sebagai motivasi juga ya barangkali nanti ada kesempatan teman-teman sahabat mas mantri ini barangkali nanti di Kuwait ini membuka kembali kesempatan untuk teman-teman dari Indonesia jadi kalau kita yang memang G2G ya di government ke government jadi kita menginjakan kaki di Kuwait ini sudah statusnya pegawai negeri di Kuwait wow jadi dari hari pertama itu ya nah jadi sampai kita keluar dari pesawat itu menapakkan kaki kita di tanah Kuwait itu kita sudah tertulis sebagai pegawai negeri negara Kuwait ini PNS-nya Kuwait lah ya pebagai negeri sipil negara Kuwait disitu kalau dari sampai yang angkatan terakhir itu sampai yang 20 tahun itu kita sudah diada kontrak sampai pensiun selamanya sampai sampai maksimal kalau sekarang itu kalau nggak salah peraturan baru itu umur 60 tahun atau masa kerja sekitar 35 tahun apa gitu nah begitu berarti memang kontraknya dari awal itu tidak cuma 3 tahun atau cuma berapa nah itu tergantung tergantung kita kalau masih betah masih senang dan dari pemerintahan Kuwait tidak ada masalah dengan kita begitu loh jadi kalau kita ada masalah namanya bukan ini terminasi karena sesuatu hal misalkan ya ternyata kita ada masalah indisipliner atau apa gitu bisa saja ya masalahnya bukan dari masalah kerja di rumah sakit atau di kesehatan saja mungkin masalah karena kepolisian gitu kan kriminal yang lain gitu bisa saja misalnya status pegang negeri gimana status status keluarga negaraan atau status ya status individu disana gimana ya ya kita ekspatriat aja jadi tidak bisa kita untuk mendapatkan nasionality ya kayak di Eropa mungkin Belanda dengan 5 tahun Eropa kan Belanda UK Australia mungkin Amerika itu dengan kita stay disana 5 tahun bisa mendapatkan keluarga negaraan kalau kita nge-apply kan kalau kita daftar kalau disini ya kayaknya sampai bongkuk ya gak dapet ini logikanya ya secara teori mungkin sampai ini kita gak dapet tapi walau mungkin kita buci olom hari ini gitu kan ngasih rejeki tadi kenal dengan keluarga kerajaan jadi kita ngasih apalah gitu ya bisa aja tapi memang secara teorinya sangat-sangat susah apalagi kita bukan kita non-Arab sama-sama Arab aja susah bukan jadi keluarga negara karena kalau udah jadi negara kuwait segala-galanya free bro kalau warga negara segala-galanya free apa aja segala-galanya itu apa aja ya sekolah mau sampai mana oke sekolah pendidikan terus pendidikan kesehatan free juga terus sampai sampai kesehatan kalau sampai keluar itu kan ada prosesnya ya ya itu nanti nanti kalau ini ada bantuan tiap bulan yang sembako rumah tempat tinggal ya rumah sih sebetulnya kalau pengen memiliki tidak gratis tapi kan subsidinya itu kayak nyicil itu sampai semengkele kalau bahasa indera malanya siapa yang gak tahu kapan berapa puluh tahun gitu diringankan untuk nyicilnya gitu loh makanya ya gampang untuk segala-galanya nanti kalau warga negara dari sisi dari sisi kita kerja nanti gaji ya beda jelas oke jadi gaji pun beda antara ekspat dan warga negara ya sangat beda karena banyak tunjangan dan memang basicnya kan beda oke berarti kalau saya tangkap ini kan ada dua aturan gitu ya aturan non sama yang pribumi dan non pribumi gitu ya itu kalau di negara sini ya negara teluk itu mungkin masih mayoritas ada gap lah antara pribumi dengan ekspat yang kalau di Dubai mungkin yang di Dubai mungkin gak terlalu ya tapi kalau negara-negara teluk yang lain itu termasuk salah satunya yang saya alami sini kuat ya memang sangat berbeda dan kelihatan banget ya iya kelihatan banget dari sisi aturan beda pendapatan masalah hukum kan beda ini mungkin untuk perbandingan sobat-sobat mas matri mungkin bagusnya di Eropa itu perlakuan ke non pribumi juga sangat baik dan kita juga bahkan ya boleh mempunyai hak dan kewajiban yang sama lah kayak misalnya pribumi ya dan ya salah satu contohnya setelah lima tahun kita boleh juga mengajukan warga negara cuman menjadi warga negara Belanda juga ya kalau dibandingkan dengan kuat ya tidak seenak disanalah karena dengan subsidi-subsidi tadi ya disini kan pajaknya juga sama gede gitu walaupun warga negara Belanda ya tetap aja pajak diambil dan kemudian ya gak ada subsidi-subsidi yang kayak gitu memang pendidikan disini gratis tapi kayak kesehatan saja ini sudah harus bayar misalnya dan begitu-begitu kalau kita ngeliat perbandingan di Eropa ya jauh kalau secara secara kehidupannya ya masalah apa status gitu kalau di Eropa kan mungkin kita masih seperti ya sama aja antara pribumi dengan ekspar kalau disini ya memang masih kelihatan gapnya masih banyak walaupun secara keseluruhannya kehidupan kita disini ya Alhamdulillah lah enggak terlalu banyak masalah kalau kita enggak ada masalah ya insyaallah apalagi disini kita yang muslim lumayan enak masih deket gitu kan kita mau umrah gampang salah satu salah satu kelebihan kita disini kan umrah dengan biaya ya 4 juta itu udah mewah gitu kan 4 juta rupiah naik bis tapi naik bis tapi maksudnya 4 juta rupiah itu sudah lumayan lah kita lumayan itu enak bisa 10 hari artinya kalau dibandingkan dengan sini kalau umrah 1.500 mungkin 2.000 euro kalau haji dari sini 5.000 euro 5.000 euro kalau untuk hajian sekarang disini udah mulai susah karena kalau jaman saya dulu ya sampai tahun 2006 mungkin pembatasan itu masih enak kalau sekarang karena pembatasan kuarta itu jadi mereka mengutamakan pemerintah kuat juga mengutamakan yang dari bumi jadi untuk yang Asia Asia selatan ini kayak kita Indonesia yang selatan ini agak susah ada juga biaya sampai lebih dari ke Indonesia ya nah Kang mungkin untuk mewakili teman-teman yang non-muslim bagaimana kehidupan non-muslim di sana banyak gak perawat non-muslim dan bagaimana dan bagaimana ininya apa namanya justru justru disini mayoritas perawat nya non-muslim oh gitu karena Filipin India itu kan mayoritas non-muslim oh iya disini mayoritas perawatnya India mayoritas dari India Filipin sudah mulai berkurang sekarang gak kayak India sekarang kuat itu lagi cinta sama India jadi perawatnya yang direkut India semua support channel Mas Mantri dengan mengklik subscribe dan kemudian juga loncengnya kemudian kalau misalnya ada pertanyaan tulis di kolom komentar dan jangan lupa share apabila ini dirasa bermanfaat semoga channel Mas Mantri selalu menginformasi memberikan motivasi dan juga inspirasi buat kalian semua selamat menikmati selamat menikmati